Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Kali ini aku ada info liburan menarik loh Ini kebun binatang ya Semoga kalian bisa terhibur Nah, lokasi kebun binatang ini masih berlokasi di Jakarta ya Kalau kalian mau tau, ini lokasinya ada di Ancol Nggak kebayang kan, rupanya di dalam Ancol pun ada kebun binatang yang kayak begini loh Ini keren sekali dan harganya masih terjangkau ya Nah, kita lokasinya ada di dalam Ancol Lebih tepatnya ada di dalam Alliance Eco Park Yang berlokasi di dalam Ancol Nah, ini ada parkiran mobilnya ya Nah, itu lokasi pintu masuknya di dalam Alliance Eco Parknya Cocok sih buat liburan sama keluarga Kita rame-rame kesini Kenapa? Tempatnya sih kalau aku bilang cukup bersih Dan kandangnya juga nggak terlalu jauh-jauh banget Jadi nggak terlalu capai Kalau di kebun ragunan kan yang di Jakarta itu Lokasinya jauh sekali Jadi kita mau jalan kaki pun agak pegal sekali Dan kalau ini sih agak enak lah Dan lokasinya semuanya itu kebun binatangnya ada di aquarium Aquarium seperti itu Nah, Alliance Eco Park itu ada banyak sekali Kalian bisa lihat di situ ya Ecovention, Meeting Room, segala macam Nah, kalau yang capek Kalian bisa juga tuh nyawa sepeda di depan Nah, ini ada tampak nyawa sepedanya lengkap ya Oke Jadi nggak cuma sepeda aja Ada golf car juga tuh Atau bagi carnya tuh Bugi car Jadi bebas lah kalian pilih mau yang mana Yuk aku ajak kalian muter-muter dulu Jadi begitu masuk Kita akan disambut oleh kandang rusanya ini loh Tuh, ada rusanya di dalam ya Oke, sekarang kita menuju ke Fauna Lane-nya ya Dan Fauna Lane-nya sudah tersertifikasi Fauna Lane Ancol Jadi cukup aman ya untuk kita main-main di sini ya Nah, itu pintar masa Fauna Lane-nya Tapi kalau yang bawa kereta bayi Bisa jalan setapak ini ya Jadi aman kalau kalian bawa kereta bayi Nah, sekarang kita sudah ada di dalam Fauna Lane-nya Yuk kita lihat-lihat ada binatang apa aja Dalam Fauna Lane ini Di dalam Fauna Lane ini Banyak tempat spot fotonya ya Jadi kalian jangan khawatir ya Kamu foto di mana, foto di mana Semua pasti kebagian buat foto Terima kasih telah menonton! Nah, di sini yang keren nih Kita bisa naik kapal juga tuh River Jungle Gila keren banget sih Ini dia orang bikin desainnya nih Sumpah luar biasa sekali Nah, ini kita tinggal ikutin jalan setapaknya ya Kita tinggal lihat kandang demi kandang Ada juga yang di akuarium Nah, ini macan tutul nih Nah, ini macan tutul ya Kelihatan nggak tuh Di aquarium sana itu macannya Cuma kok yang kelihatan Warna hitam macannya ya Ukurannya juga belum terlalu besar sih Kayaknya masih Mungkin remaja Gila, sok kali ya Tak tahu kali kita Oke, itu dia ngedep-ngedep di belakang Ini keren sih menurut aku Karena dia pakai kayak kaca aquarium ini Itu buat kita kayak feel lebih dekat sekali Sama si macan ini Jadi ini bener-bener kayak lagi Kita kebar di taman safari yang di luar negeri Kan semua rata-rata sudah pakai kaca kayak gini Jadi suasana feelnya itu dapat Suasana untuk dekatnya itu dapat gitu Enak sekali sini Nah, kita sengaja ngebelakangin itu macannya Biar macannya ngedep-ngedep nih Dan ternyata tapi Kayaknya macannya itu Gak berani dekatin kita Karena mungkin gak tahu lah kaca juga Jadi percuma Apakah dia mendekat? Oh iya, dia mendekat Macannya Iya Dan lihat apa yang terjadi Tuh kayak mau nerkam ya Lihat-lihat Wap Oh, dan nerkam temannya di sana Tuh guys Lihat guys Dia malah nerkam temannya ya Tuh Ini ngapain tuh Gelut di situ tuh Macan hitamnya Lucu ya Kayak masih anak-anak gitu Nah, kita ikutin jalan setapak lagi ya Nah, ini sepupunya dinosaurus nih guys Ini salamander ya Tuh Keren sekali Masih ada kayak Sirip di atas punggungnya itu tuh Nah, kalau ini Kura-kura ya Ini di Kura-kura besar sekali ya Butuh berapa tahun nih Biar bisa ada segede itu ya Kalau yang tahu tuh Sih komen dong Eh, di dalam kura-kura-kura nya itu ada Kelinci nya juga nih Kandang kura-kura nya Lucu ya Mereka gak tengkar ya Kelinci sama kura-kura Kelinci hitam Nah, sekarang itu memasuki kandang landak ya Wih, duri nya tajam dan panjang-panjang Oh, ini landaknya juga ukurannya gede sekali loh Segede kucing dewasa ya Gede sekali Oh, ini landaknya landak jawa ya guys Tuh, landak jawa Nah, ini kita masuk kandang tapir ya Oh, tapir lagi berendam tuh Kayaknya lagi malas sekali dia Lagi indohoi sekali ya Lagi main air tuh Berendam Mungkin cuaca lagi panas sekali ya Padahal lagi mendung loh Nah, kata orang yang jaganya Tapir ini masih sepupu gajah tuh Lihat hidungnya Masih panjang ya Lucu kali Dan ini tapir yang ini kok aktif ya Aktif sekali bisa sampai keluar-keluar Kandang lucu kali ya Tuh, ini tapirnya aktif sekali yang ini Bisa lari sana, lari sini Hmm, senang sekali tapirnya Nah, ini kita ada di kandang kuda poni Wih, kuda poni cocok sekali ya Rambutnya tuh Terurai nya tuh Bagus sekali ya Ini warna coklat nih Dan tampaknya badannya kekar sekali nih kuda poni Yang ini kuda poni nya kayak sapi ya Banyak totolnya Bedanya totol coklat aja Coklat putih Nah, ini kandang kambing ya Kalau lihat kambing ini kok jadi lapar kita ya Memang makan sap kambing Nah, cara bedain kambing jantan betina Mungkin dari tanduknya kali ya Kalau yang ada tanduknya mungkin jantan kali ya Nah, kita dalam kandangnya si Binturung ya Atau si musang besar Nan manja Yuk pakai manja gak Kita coba lebih close lagi Melihat mukanya kayaknya apa sih Beleng, jilat-jilat mulu Lagi mandi itu kayaknya ya Tapi ini memang cocah lagi ya Ujan sih Guys, kita lagi di kandang mini cita nih guys Yang dari Afrika nih Tapi ini yang mininya Tuh, lihat ya Total-totalnya ya Apakah dia bisa lari secepat cita yang dewasa Enggak ya Tapi karena ini versi mininya tuh Kayak kucing ya Tapi lebih besar dari kucing sini Sebesar anjing kayaknya Mungkin dia bisa manjat juga ya Keren sekali Oke, sekarang kita ada di kandang macan dahan Borneo Clauded Leopard Masih kecil gitu ya Macan dahan itu emang kecil kali ya Kok kayak patung ya Gak mau gerak ya Apakah kalian melihat mereka bergerak? Kok kayak patung melihatin aku doang nih Kita coba lebih zoom lagi ya Ya boneka ya tuh Gak gerak sama sekali Kenapa ya? Tapi warnanya emang seperti warna dahan sih Jadi kalau mungkin di hutannya Mereka tuh salah satu pemangsa yang hebat ya Karena bentuknya tuh gak keliatan Bener-bener kayak warna dahan kayu itu Tapi kenapa mereka gak mau bergerak ya Ada yang tau kenapa mereka gak bergerak? Jangan lupa tulis di komen ya Apa mau makan aku kali dia? Tuh liat Kayak mau nerekam posisinya satu Sebelah kiri ini Oke Sekarang kita ada di kandang putih lagi Kandang singa putih Oke Tempatnya lebih luas ya Paling luas kayaknya disini Tuh singanya Kalau kalian lihat Yang betina di atas Yang jantan di belakang batu itu Nanti kita putar ya Gokil sih ini Kita cari mana yang jantan Oh tuh Pokoknya perbedaan jantan dan betina Adalah yang betina rambutnya gak ada Botak Mungkin memang fakta Betina itu Rambutnya lebih banyak lontok Kali dibanding jantan ya Yang jantan ini masih lebat tuh Liat ya Tapi putihnya gak terlalu putih ya Mungkin karena kebakar sinar matahari Di Indonesia Jadi dia gak putih lagi Jadi agak coklat ya Nah ini dia lagi tidur Yang betinanya Mungkin kelelahan kali ya Menghadapi si jantan ya Nah ini jantan besar sekali boy Kita gangguin yuk Apakah dia marah Kita tepok-tepok ya Ternyata dicuekin ya Kita tepok-tepok ya Coba kita putar Kita lihat mukanya Seperti apa sih Mukanya ganteng gak sih Wuh gila Mukanya gahar banget ya Lagi tidur juga apa ya Tapi kok gak marah ya Matanya lagi merem itu ya Gila telapak itu besar sekali ya Oke deh kita ke tempat lain aja Nah sekarang kita ada di kandang primata Monyet ya Tapi monyet putih ya Lucu sekali lagi main apa itu Bagus sekali ya Himat sekali monyetnya Putih Masih manjat Ini kayak masih monyet kecil kali ya Apa ini monyet kecil atau monyet dewasa ya Coba tuh di komen ya kalian ya Kalian tahu ya Nah yang ini monyetnya Kayaknya warnanya agak berbeda Sama monyet yang tadi Dan agak lebih besar ya monyetnya ya Nah sekarang kita ada di kandang Kasuari Gelambir tunggal Nampaknya gelambir Wow mendekat kasuarinya boy Wow Cakep ya Warnanya ya Tapi ini ukurannya gak terlalu besar ya Apakah bisa lebih besar lagi kasuarinya Kalau yang tahu tulis di komen ya Warna sih cantik sekali loh ini kasuarinya Apalagi perpaduan mukanya itu ada biru Ada orangenya Apakah bisa dimakan di kasuari Yang tahu tulis di komen Nah yang ini kayak lagi di penjara gitu ya Kenapa ya Perbedaan kasuari jantan dan betina Kalau ada yang tahu juga boleh tulis di komen kawan Nah ada yang tahu ini gak nih Soundership Ternyata soundership itu bener-bener ada loh Domba dengan badan hitam ya Soundership Tuh makanannya Makanan diet Rumput Oke itu Bulunya banyak sekali ya Dan kita lihat telapak kakinya memang hitam sih Gak kelihatan dia Mukanya saya lagi pada makan Bulunya putih ya Rata handuknya juga ya Rata handuknya imut sekali nih Tapi bauunya bener-bener seperti kambing biasa sih Oh iya tuh mukanya hitam tuh kita zoom tuh Oh iya Mukanya hitam soundershipnya ya Berarti bener-bener ada ya Domba muka hitam ya Domba muka negro nih berarti ya Hebat emang kajaiban alam Nah ini binatang apa ya Cuma ditulis mirip kelinci Mungkin kancil kali ya Tapi besar sekali ini Kayak anak anjing Tapi imut sekali ya Lucu ya Oh jalannya gak lompat Jalannya biasa Ya ada yang lompat juga lah Lari Cepat loh Oke Kandang kangguru putih Blasterdashland dia baru Oh import juga berarti ya Tuh kangguru putih Wih cantik sekali kangguru putihnya ya Apa dia masukin anak dalam kantong juga kah Tapi ukurannya kecil ya Apa dia bisa lebih besar lagi Ukurannya kecil sekali ya Kayak ukuran anjing biasa Nah ini Kalian di aru Kangguru Papua Ternyata Papua pun ada Kanggurunya juga Hebat sekali Indonesia ini ya Nah ini yang tadi juga rupanya ya Berarti dia termasuk kangguru Papua Kangguru putih ini Oke sekarang kita jalan-jalan ke Pulau Burung Bird Island Oke kita lihat ada apa aja di Pulau Burung Kita selusurin jembatan ini ya Nah ini Nuribayan Ini kakak tuanya Cakep sekali ya Gagak sekali kakak tua putih ini Banyak burung-burung besar ya Nah salah satu kelebihan di Fauna Line ini Kita bisa berfoto gratis loh Tanpa dipungut biaya sedikit pun loh Ini keren sekali menurut aku ya Jadi anak-anak pun bisa bebas loh Tuh anak-anak bisa bebas main-main Foto-foto sama burung Dan ini gratis sampai dipungut biaya Bisa dielus-elus Keren sekali sih Fauna Line ini Soalnya biasanya kita kalau mau kayak begini kan Mesti bayar Bikin orang juga jadi males lah Mau foto aja mesti bayar dulu Burungnya cantik sekali ya Yang cantik yang mana nih Yang warna putih atau yang warna oranye nih Yang warna oranye lebih cantik ya Keren Jadi kalian bisa bebas nih Foto-foto sama burung sekuasnya disini Tanpa perlu takut di biaya Tiba-tiba ada biaya ya Oh bisa dielus ya karena anjing ya Loh dan ternyata dia makannya kacang tuh Makan kacang-kacang tanah ya Pinter kali bisa makan gitu Oh bisa diituin Dia kupas kacangnya ya Dipegang dulu pake kaki Terus dia kupas pelan-pelan tuh Pinter sekali ya Berarti dia makan bijinya ya Biji kacangnya ya Pinter sekali nih Lalu dia ambil dulu Ah jatuh Lalu jatuh semua Berarti dia bisa buka kacangnya ya Dan ada banyak burung yang lain Kalian bisa foto-foto disini secara gratis Oke Wah burung yang hitam ini gagal sekali ya Mukanya ada merah-merahnya gitu Apalagi malu dia burungnya ya Burungnya bisa malu juga mukanya merah-merah gitu ya Burungnya bisa diajak selfie guys Keren sekali ini Yoi Diajak selfie dulu burungnya Nah ini Ini burung hantu ya guys Lagi tidur kali ya Tuh matanya kirip-kirip gitu Aku pikir ini patung loh Kayak patung ya Nah itu elangnya ya Aku jadi takut mau datangin teri cacok Kita zoom aja lah ya Oh elangnya cakep sekali ya Ini elang atau apa ya Kayaknya elang disini Wih patung burung hantu ya Ekonik sekali patungnya Nah ini tuh kayaknya kawasan si burung elang Itu burung elang ya Cantik sekali ya burungnya ya Warna putih kepalanya ya Nah ini kita masuk ke dalam kandang singa ya Kandangnya bener-bener dikandangin sekali nih Kenapa ya Lagi ngapain ini singa-singanya ya Ini dua-duanya singa jantan loh Jangan lupa foto-foto lagi guys Kalian bisa banyak foto disini nih Oh iya disini juga ada pertunjukannya ya Fauna soul-nya ya Animal soul nih Oke jangan lupa nonton next videonya Ikutin terus Kita akan ngeliput fauna soul-nya ini Oke Bye-bye semua Jangan lupa subscribe ya Makasih Sampai jumpa